Dua warga Palestina termasuk seorang perempuan meninggal terkena serangan udara Israel. Serangan Israel mengarah kebangunan di Gaza Selatan. Jenazah yang meninggal dan terluka dibawa ke rumah sakit Kuwait di Selatan Rafa, lalu ke rumah sakit Abu Yosef Al-Nazar. Selain itu, lima orang juga meninggal karena serangan Israel kebangunan di kamp pengungsi Nuserat di Gaza Tengah. Lima orang tersebut termasuk dua anak dan satu perempuan. Sementara itu, Saudara, Badan PBB untuk pengungsi Palestina meminta para donor yang menghentikan pendanaan membantu Palestina agar kembali mengirimkan uang. Uang dipakai untuk meringankan derita rakyat Palestina di Gaza. Sebelumnya, lebih dari 12 negara berhenti mengirimkan uang pada Januari setelah Israel menuduh 12 orang di Badan PBB tersebut ikut dalam serangan Hamas ke Israel.